Konologi lengkap dari Humas Polri terkait meninggalnya Brik Polnopriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Kadif Profam Mabes Polri Irjen Pol Verdi Sambu. Rumah dinas Pati Polri tersebut berada di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Karopen Mas Dif Humas Polri Brijen Ahmad Ramadan menyebutkan bahwa konologi kejadian terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 pada jam 5 sore. Saat itu Brigadir J hendak memasuki rumah dinas Irjen Verdi Sambu. Namun terdapat rekannya sesama polisi berada E yang menegurnya. Kemudian Ramadan menyebutkan bahwa Brigadir J mengacungkan senjata dan kemudian menembak berada E namun tak mengenai sasaran. Membalas tembakan tersebut kemudian berada E mengeluarkan senjata dan menembak Brigadir J. Akibat tembakan tersebut Ramadan mengungkapkan Brigadir J meninggal dunia. Terduga pelaku sudah diamankan dan sedang ditelusuri lebih jauh oleh Mabes Polri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dari mamaknya Nufriansa Joshua Utabarat. Pada tanggal 8 Agustus bulan Juli tahun 2022 kami mendengar berita bahwasannya anak kami telah meninggal dunia jam 5 sore. Di kediaman Bapak Ferdisambo di rumahnya. Tanggal 9 kami jemput ke bandara. Sesudah itu kami bawa ke Sungai Bahar. Sesudah di Sungai Bahar serah terima kami tengok diberitakan sama Mabes Polri Jakarta. Ternyata katanya adanya tembak-menembak. Ternyata setelah kami buka mayatnya. Ternyata tembak-menembak itu bukan cuma sekali. Ternyata ada kayak perlawanan. Bahkan kayak sayatan-sayatan, luka-luka, benda tajam. Itulah yang kami temukan di bagian badan anak kami. Kami sebagai orang tua dari Nopriansa Joshua, kami merasa miris melihat kejadian ini. Bahkan sampai sekarang beritanya juga gak tahu kami apa kejadiannya. Dan bagaimana keterangannya kejadian anak kami ini. Kami merasa kehilangan. Dan kami juga merasa sedih kejadian ini. Kami tengok begitu kejam cara orang itu memperlakukan kepada anak kami. Terima kasih.